Halo, apa kabar Anda? Kembali saya akan mengajak ngobrol bersama dengan Roky Gerung. Dan kelihatannya seperti biasa, wajahnya selalu segar seperti biasa. Bung Roky, tetap sehat, semangat? Segar, menyegarkan orang lain. Anda ini kalau, ini saya bukan bermaksud buka rahasia gitu ya, kalau dari sisi usia, Anda ini kan sudah lebih dari 45 tahun seperti saya gitu. Jadi sebenarnya Anda ini masuk kriteria orang yang tidak layak untuk kembali bekerja gitu, dalam kriteria pemerintah yang terbaru. Saya nggak layak bekerja, tapi lebih banyak lagi di istana yang segini, yang di atas 50 tahun, banyak yang nggak layak bekerja lagi. Wapres nggak layak bekerja, menko-menkonya nggak layak bekerja, beberapa menteri. Tapi mereka seru orang yang 45 tahun yang bekerja. Kalau saya memang nggak layak bekerja, karena dari dulu saya memang nganggur, nggak suka bekerja tuh. Tapi bahayanya kalau aturan itu diterapkan tadi, seperti yang Anda katakan, banyak di istana yang nggak layak bekerja lagi dong ya. Mesti reject gitu, bong Roky. Memang, logikanya begitu kan. Kalau dia 45 tahun, ya mungkin 30 persen cuman, dan itu milenial semua tuh kan. Jadi yang boleh bekerja tuh milenial. Yang jenisul milenial yang kerjaannya tuh ngerampok. Ajaib. Oke. Anda sempat kaget nggak ketika kemarin tiba-tiba Doni Mudadum mengumumkan bahwa pemerintah mengizinkan kembali usia 45 tahun untuk kembali bekerja? Saya nggak kaget, karena saya anggap memang Pak Doni mesti cari sesuatu supaya ada alasan untuk tampil, menyebutkan sesuatu yang seolah-olah otentik. Tapi kemudian dia sadar sendiri, ternyata salah tuh. Maka tadi dia rahat lagi kan. Ya, juga lah. Oh yang nggak begitu maksudnya bahwa itu 4-5 tahun itu potensial untuk bawa pulang penyakit. Pasti dia habis baca WA Grup Mak-Mak, dan dia sadar, waduh, emang gue bikin salah tuh. Tetapi kesalahan itu, kita mesti track kesalahannya siapa yang suruh Pak Doni ngomong begitu. Kan Doni pelaksana, berarti dia di-brief lagi dari istana untuk mengatakan itu. Jadi saya anggap, mungkin istana mau cari bumper baru, dia pasang suara Pak Doni tuh. Sebagai kepala gugus tugas. Dan salah akhirnya tuh. Kan itu soalnya. Kan selalu kan gugus tugas itu cuma jadi speakernya istana. Dia nggak dikasih diskresy habis-habisan. Selain kalau Pak Doni itu punya tim yang betul-betul independen, yang dari menit per menit, minor detail, tahu tentang skala, kurva. Jadi bukti bahwa pemerintah tidak punya sumber data yang kuat, dan bahkan tidak ada sumber data, terlihat di dalam ucapan yang bolak-balik ngaco. Semuanya ngaco. Nggak pernah kita dengar satu keterangan yang konsisten. Dari pemerintah, sampai gugus tugas, menteri-menteri, jurubicara, semuanya ngaco. Ini, ini, sintingnya negeri ini begitu. Oke. Ketertiban informasi nggak ada, dan konsistensi terhadap kebijakan juga berantakan akibatnya. Ya. Bung Rokem, apakah tidak, apa ya, sayang ya, kalau kemudian, sejauh ini kan, di tengah kekacauan situasi dan informasi semacam ini, Doni itu adalah satu pejabat yang cukup kredibel begitu. Dengan dia di-brief secara salah, atau di-instruksikan untuk menyampaikan sesuatu yang salah, ini kan juga sebenarnya merugikan pemerintah juga, karena tidak ada lagi orang yang akan dipercaya oleh publik, kalau dalam situasi semacam ini. Sudah, ini satu keadaan yang bergabung lah, antara kepanikan administrasi penanganan COVID-19 dan kepanikan melihat angka-angka ekonomi yang terus memburuk. Jadi, gabungan itu menyebabkan orang kehilangan, orang itu maksudnya istana, kehilangan kemampuan untuk meyakinkan publik. Jadi, dia cari-cari isu baru, supaya ada yang diucapkan per hari. Padahal, lebih baik ya sudah, lempar handuk aja kan Pak Jokowi bisa bilang, oke, ekonomi kami bangkrut, kami menyerah. Oleh karena itu, kami istana minta, yang aktif sekarang adalah rakyat, yang aktif adalah komunitas-komunitas. Selama ini kan nggak begitu kan, seolah-olah negara bisa tangani semua hal, karena itu informasi dikendalikan. Kalau dari awal dilepas, diakui dari awal, kan negara bisa diprediksi, mereka nggak kuat sebetulnya. Maka rakyat, dengan cara gotong royong, dihimbau moralnya, untuk mengaktifkan sel-sel kecil. Dan itu mudah sekali dilakukan, karena bagaimanapun kita masih ada unsur feudalisme, ada local wisdom, ada semacam semangat extended family, untuk saling membantu tetangga. Itu hanya bisa diucapkan oleh pemimpin lokal. Sekarang pemimpin lokalnya diomelin sama pusat. Si pemimpin lokalnya, merasa bagaimana, gue yang tahu tentang local wisdom, kalian omelin saya secara birokratis. Nah, kebanyakan dia bereaksi dari bawah. Jadi pemerintah sudah habis, sudah itu, kalau bisa ditutup mukanya itu, pemerintah itu pakai masker dari ujung rambut, sampai ujung kaki saja, karena masker itu dalam bahasa Indonesia, sebetulnya topeng. Bukan segera birokratis, tapi topeng. Jadi mereka betul-betul bertopeng. Bukan bermasker, bertopeng. Nah, gitu. Dan topeng itu, tiap hari terbuka, terlihat kelihatan aslinya. Gitu, berada harus itu. Kalau kita amati, dalam beberapa, kan ini, kacauan, informasi itu semakin parah ya. Bahkan, sampai melibatkan sekelas Minko, Mohagir, kemudian Sri Mulyani, yang Sri Mulyani, soal dana bantuan hasil, bagi hasil dengan, yang kemudian dibantah oleh, dan sebagainya. Ini kan levelnya udah di level atas semua nih, Bung Rokih, kacauannya. Itu kayak Ibu Sri Mulyani. Dia, memeras Anies. Itu kayak, kayak emak-emak, mau minta ulang, duit jajan yang udah di edukasi mak anaknya pagi-pagi. Kan, duit jajan negara itu, itu ada di Anies, segala macam, yaudahlah, aduh, biar Anies lakukan dengan kemampuannya sendiri. Ini mau diktaji ulang, duit jajan dari negara pada, gubernur-gubernur. Kan dari awal memang itu kan? Sri Mulyani dari awal, misinya itu, nagih dari daerah segala macam. Iya, jadi, saya anggap, Sri Mulyani itu, dia bingung sendiri. Karena, sebagai kasir, dia tahu, mana balance kiri, mana balance kanan itu. Dan dia, dipaksa oleh keadaan, untuk menunjukkan bahwa, regime ini tidak akan, mengalami, liquidity trap. Tidak akan mengalami, kemandikan ekonomi. Kan dia mesti sebetulnya optimismenya kan? Tetapi, bahasa tubuhnya bahasa pesimisme. Akibatnya apa? Akibatnya bahwa sadarnya keluar. Oh, gue pers dulu ya si Anies. Dan gubernur lain tuh, yang kaya-kayak. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu, sama seperti, ibu, 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 pagi-pagi, dia kasih duit jajan, anaknya yang TKSB. Terus, anaknya belum sampai sekolah, dikejar sama ibunya. Eh, balikin duit jajannya. Saya perlu sesuatu tuh. Ya, anaknya ngambek lah. Bagaimana duit jajan ini? Mau diambil lagi? Ya, itu, jadinya tuh yang disebut, anggaran bagi hasil itu, segala macam. Jadi, itu keadaan kita sebetulnya. Sehingga, semua ideannya kan muncul kan? Ada ide apa lagi? Golkar punya ide untuk cetak uang, itu. Mana cetak uang? Jadi, kalau Golkar mau cetak uang, itu, saya bayangkan, di kantor Golkar, di ruang bawah tanahnya, ada cetakan emas. Sebagai penjamin dari, supaya tidak jadi inflasi. Kan begitu kan? Kalau orang cetak uang, itu, basisnya dia mesti punya, punya emas yang cukup, untuk memback up, uang kertasnya kan? Ini, ini sekedar ide di ucapkan, tapi faktanya, apa basis kita untuk cetak uang? Selain menunggu spekulan, dan inflasi terjadi, segala macam, karena oversupply dari money itu. Jadi, segala hal yang diperlihatkan, sebetulnya menunjukkan, bahwa, ya, dari awal, bukan dari awal sebetulnya, sekarang aja, Presiden bilang, saya, lempar handuk, dan saya kembalikan pada, herd immunity, pada keakrapan warga negara, supaya menyusun sendiri, saat ini dibawa. Itu lebih jujur, sebetulnya. Sehingga, dia dapat ulang, semacam, penghargaan rakyat mungkin, jatuh hati pada Jokowi, karena udah, yang berhanduk, kasihan. Nah, dalam keadaan itu, timbul disiplin baru, di rakyat itu. Sehingga, terjadilah basis sosial baru. Atas dasar, pengakuan jujur. Itu aja kan. Yang ditunggu, cuma itu sebetulnya. Nggak ada, kita mau pakai, seluruh, teori macam-macam, gampang. Perbandingannya dengan luar negeri, luar negeri banyak yang gagal juga, hanya karena hal yang sama. Yang sukses jelas, karena datanya cukup. Jadi kalau, tiap kali kita dengar talk show, datanya bertambah, yang di rapid test. Iya bertambah, tetapi, datanya itu bertambahnya, menurut, rapid testnya bertambah, menurut, darat tambah, sementara, virusnya, tumbuh secara darat ukur. Itu kan nggak bisa kan? Kan dia mesti dilampaui itu. Jumlah orang yang di test, harus betul-betul radikal, masif, baru si COVID itu, ketakutan untuk berkembang lebih banyak. Kalau sekarang sih, yang diketahui si COVID, gue pakai percepatan, variabelnya A, akselerasi, yang satu, pakai kecepatan aja, pakai V aja, velocity itu. Jadi nggak bisa, secara matematik, nggak mungkin. terjadi. Apalagi banyak, peralatan test yang palsu ternyata, dari, dari luar negeri, dari Cina. Itu, fatal-fatal aja. Gitu. Oke. Yes. Jadi kan, kalau kita, sejak awal kita menyoroti, ini komunikasi publik yang buruk, dari pemerintahan, itu kan menambah, menambah buruknya, apa, pesan-pesan yang sampai kepada, pada publik itu ya. Tetapi, kita lihat, belakangan ini makin kacau, dan saya juga agak heran, mengapa, hampir sebulan ini, kalau saya tidak salah mengamati, juru bicara presiden, seperti menghilang, dari peredaran publik. Itu mungkin dia lagi ngambek, atau presiden yang lagi ngambek, kan cuma dua kemungkinan. Presiden ngambek, karena dianggap ini, juru bicaranya kok bego, nggak bisa menangani public issues, gitu. Atau, juru bicaranya sendiri, yang ngambek, karena merasa, dia punya, pikiran lain, tetapi, intervensinya terlalu kuat. Tapi saya lebih percaya, bahwa, juru bicara presiden, tidak mampu untuk, tune in, dengan pikiran publik, tidak mampu untuk, ada dalam level yang sama, dengan, para pakar yang, biasa bernebat di, talk show. Jadi, ya gagal aja, kan, dengan mudah intuisi kita, mengatakan ini orang, ini nggak tahu, nggak tahu apa-apa, tapi ngomong terus, kan. Kan itu kan, reaksi-reaksi begitu, dengan mudah dibaca. Dan memang nggak efektif, karena juru bicara, datang, sama dengan yang diterangkan oleh, gugus tugas, apa bedanya. Juru bicara datang sama dengan, diterangkan oleh KSP. Jadi, ngapain juru bicara? Karena musim juru bicara itu, dia baru nguping dari presiden, dia abstraksikan pikiran presiden, dia tambahkan metodologi, dia terangkan sejarah, dari isu, baru orang anggap, juru bicara, itu levelnya, di atas, KSP, di atas, gugus tugas, karena dia suara presiden, yang dia, terangkan ulang. Ini, lebih buruk dari jurnalis, jurnalis yang abal-abal aja, bisa bikin report yang, lebih canggih daripada, juru bicara istana. Konyol jadinya. Dan defensif, itu sikap defensif, juru bicara itu, yang bikin orang, juru bicara itu, ucapin aja sesuatu, gak usah defensif, denger aja yang kita ucapin. Kan juru bicara bukan untuk berdebat. Lain kalau, dia otonom, juru bicara yang gak ada otonomi di situ ya, bener-bener, mengulangnya aja, jadi amplifier aja sebetulnya. Jitu. Juru saya gak tahu kenapa, juru bicara saya, masih fajrul kan, juru bicara nya ya. Iya. Bang, Rocky, kalau kita lihat situasinya semacam ini kan, betul-betul seperti yang kita singgung sebelumnya, mulai terjadi, proses pembusukan itu sudah mulai berjalan ya. Seperti kita kemarin singgung ada pembusukan politik. Ini, apakah bukti bahwa proses pembusukan itu betul-betul mulai berjalan? Iya. Oke, dulu kita, kemarin kita pakai selama, politik decaying, pembusukan politik. Saya kira tahapnya udah maji lagi nih, karena blunder dalam beberapa hari ini soal isi cetak uang, soal sering mulia nih, mau, 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 dan hari ini, per hari ini, saya kira pembusukan itu mulai menjalar dari kebutuhan ususnya untuk kemudian seluruh badan ikan itu membusuk. karena ada indikasi kekacauan saling-salah menyalahkan diantara elit. Menteri Keuangan, Menteri PMK, satu lagi siapa itu kayak mengeroyok Anis. Mereka nggak sadar bahwa rakyat menonton pengeroyokan itu semacam ketidakadilan. karena ada pretext sebelumnya bahwa Anis itu memang tidak disukai istana. Nah, jadi kalau dikeroyok, maka orang Indonesia itu suka untuk ngambela orang yang lagi dikeroyok. Itu konyol sebetulnya pemerintah. Nah, lebih dari itu, isu kemudian muncul orang mau cetak uang. Cetak uang itu pertanda buat negara bangkrut. Jadi kepanikan itu didasarkan oleh, didasarkan pada keadaan ekonomi yang real. Walaupun masih dianggap itu baru wacana. Iya, tapi udah ada keterangan, udah ada diskusi serius untuk cetak uang. Jadi keadaan sosial kita betul-betul ya udah mendekati kolaps. Nah, kalau saya terangkan stepping berikutnya dari keadaan pembusukan political decaying, faktor apa yang akan menjadi picu bahwa political decaying ini akan menyebabkan elitenya kolaps. Mungkin satu-dua menteri udah berfitur untuk mundur, tetapi masih ada masa-basi persiapan terakhir untuk merampok belum selesai, maka nyari kesempatan lagi. Tapi faktanya udah begitu. Karena kita nggak lihat lagi elang vital, daya-daya dorong hidup dari kabinet itu. Semuanya fatalistis. Nah, ini keadaan yang biasa disebut sebagai the beginning of the end. Jadi, awal dari proses yang menuju akhir, the beginning of the end. Itu keadaannya. Kan tinggal bayangkan misalnya kalau dua minggu lagi kita lebaran, lalu ekonomi lebaran itu tidak menghasilkan kegembiraan secara batin, dan justru ada putaran uang. Nah, itu bertemulah itu keadaan itu dengan kekacauan koordinasi tadi. Kan biasanya Bank Indonesia udah siap-siap buat seorang mau tukar uang, buat suasana itu. Dan suasana itu suasana yang udah berabad-abad ada di dalam masyarakat. Orang kota mungkin masih bisa menganggap ya udah gampang. Tetapi di daerah itu kalau ada orang pulang dan gak bawa uang, dia merasa bersalah pada ibunya, pada keluarganya. Dan itu frustrasi itu akan dilontarkan kemana. saya membaca misalnya beberapa gejala yang mungkin sublim. Ada anak 16 tahun di Sulawesi Selatan dibunuh oleh satu keluarga hanya karena anak itu dianggap melanggar adat bersetubuh dengan orang lain dalam usia yang masih muda si perempuan ini terus rame-rame dibunuh. Terus kita baca lagi dalam satu minggu ini berturut-turut kejadian yang sama di Medan di Sumatera Utara seorang perempuan dibunuh hanya karena menolak bersetubuh dengan pacar segala macam. Jadi ada semacam frustrasi orang mau keluarkan kemarahan itu pada kasus yang paling dekat dengan dia. Mungkin secara ekonomi memang ada tekanan sehingga dia mau cari penyaluran seksual segala macam dan ditolak lalu timbul kekerasan. Jadi kita mesti lihat ini secara psikologi psikologi kalau gak mau disebut secara psikiatri buat kekacauan koordinasi dalam keadaan Hersu kemarin ngomong tentang Kevin Favre jadi kesesakan batin orang itu meledak di dalam kriminalitas akhirnya. Itu rumus biasa dalam sosiologi kriminal. Nah keadaan-keadaan semacam yang mustinya bisa dimengerti oleh elite supaya mereka tampil kembali kalaupun gugup dan gagap minta tolong toko-toko bangsa lain untuk mengucapkan itu. Tapi itu tergantung lagi cara mereka membaca politik. Jangan-jangan mereka juga sebetulnya sedang berupaya untuk lompat kapal sehingga mau biarkan kapal ini oleng. Itu mental begitu kan ada dalam politik kita. Mental mental pemecut mental ya kalau gak dapat yang paling gue kabur. Maksudnya kalau ada di dalam kapal ya sama-sama tenggelam. Itu patriotismenya begitu. Tapi kita tahu bahwa rekrutmen politik presiden, kabinet, pejabat-pejabat BUMN semuanya kan rekrutmen oportunistik untuk bayar utang ya bayar utang budi yang tidak otentik sebetulnya. Jadi kabinet yang disusun secara tidak otentik karena tuker tambahnya banyak betul pertimbangannya menyebabkan dengan mudah juga orang bersyadat pada kewajiban moral dia untuk merawat bangsa ini. Oke. Mung Loki kalau kita gambarkan situasi kapal ini kan sekarang sedang oleng dihantam gelombang kiri-kanan dan para awaknya sebenarnya sudah mulai memberi sinyal bahayanya kondisi kita. Nah tentu kan kita sebagai para penumpang ini juga tidak konyol kan Bung Loki kan kita juga punya kewajiban untuk ikut menjaga supaya kapal ini bukannya tambah oleng dan kemudian kita karang dan kita sama-sama gelap. Jadi menurut Anda apa yang mesti kita lakukan? Oke itu metafornya dalam keadaan ombang ambil begitu namanya itu keadaan dilema atau mau buang penumpang buang barang supaya kapalnya tidak tenggelam karena kelebihan biasanya begitu dalam keadaan badai barang dibuang supaya manusia selamat. Sekarang barangnya sudah dibuang semua tinggal penumpangnya mesti dibuang oleh si kapten supaya kapal selamat. Nah dilema itu yang sekarang terjadi. Si kapten menghadap kalau saya buang sejumlah penumpang ke laut ditenggelamkan kapal manusia selamat. Tetapi si penumpang juga ini berpikir daripada gue dibuang mending kaptennya kita buang. Kali-kali ada ada keajaiban angin akan membawa kita ke pelabuhan yang teluk yang keduh. Ini yang disebut game teori dalam ekonomi itu. Prisoner dilema dilema prisoner. antara yang satu berpikir. Jadi pemerintah ini mengalami semacam prisoner dilema. Prisoner dilema itu contoh di dalam game teori di mana rasionalitas itu diuji berdasarkan keketatan kejujuran orang. Kalau ada dua orang yang bersekutu melakukan kejahatan dua-duanya di penjara di shelter pisah. Ada pilihan itu. Kalau dua-duanya jujur maka hukumannya rendah. Kalau yang satu berkhianat dengan maksud supaya dia dibebaskan maka dia hinati temannya dia memang bebas tapi temannya ini dapat hukuman lebih tinggi lebih berat lagi. Ini rada berat itu. Yes. dalam game teori rasionalitas orang itu diuji berdasarkan kejujurannya. Misalnya dua orang di penjara yang satu ingin mengaku berbuat sama-sama tapi dia takut nanti dia dapat hukuman lebih berat. Karena itu dia ingin berbohong. Temannya juga ingin melakukan hal yang sama. Kalau dia dua-duanya tidak mengaku hukumannya rendah. Kalau dua-duanya mengaku hukumannya lebih tinggi. Kalau yang satu mengaku yang lain jujur yang satu yang mengaku itu dibebasin sebagai whistleblower yang lain ditambah hukumannya. Itu dilema semacam itu. Nah, mustinya diam-diam aja kan supaya sama-sama dapat hukuman. Tetapi dalam ekonomi selalu ada yang ingin dapat gain lebih besar. Gue tipu dia deh biar kesempatan untuk dapat gain. Yang sana juga berpikir akan sampai ini akibatnya dua-duanya nipu itu. Akibatnya hukumannya dua-duanya dapat lebih besar. Nah, presiden juga sebagai nakoda kira-kira ada di dalam situasi itu. Prisoner dilema. Presiden dalam dilema memilih kejujuran keadaan ekonomi mengakui bahwa memang tidak mampu atau memilih dorongan dari oligarki untuk terus melakukan perbaikan ekonomi nanti. dilema itu tidak bisa diputuskan presiden. memihak pada rakyat atau memihak pada pemodal. dalam keadaan itu kita menunggu momentum ketika badai kecil datang itu kapalnya langsung tenggelam. Ya gitu soalnya hari ini. Hanya dengan tiupan angin kecil kapal yang goyang pasti tenggelam. Karena dilema tadi tidak bisa diselesaikan. Oke. Nah, bagaimana sih nakoda bisa menyelamatkan kapal? apa yang harus dia lakukan? Jadi, keadaan ini saya membayangkan bahwa sebaiknya kita bersiap untuk membentuk semacam solidaritas masyarakat untuk menghadapi keadaan terakhir. Jadi, gak tahu lagi mau arahin kemana kan? Nah, dalam teori-teori politik biasanya orang mulai melakukan mengorganisir apa disebut paralel politik. Jadi, jenis politik di masyarakat yang membayang-bayangi palace politics, politik istana. Jadi, paralel politik membayang-bayangi palace politics. Kenapa? Karena setiap saat palace politics itu bisa berantakan. Ya, toko-toko publik segala macam yang satu waktu harus tampil kalau kondisi COVID ini berubah menjadi ketegangan sosial, ketegangan sosial berubah menjadi kerusuhan sosial. Mesti dibayangkan yang buruk. Kita gak bisa bayangin yang baik lagi sekarang. Karena kurvanya memang memburuk. Jadi, politik pun harus dibayangkan dalam keadaan itu. Kira-kira begitu. Menyiapkan paralel politik. Problemnya ketika munceng gerakan itu kan bisa dianggap sebagai gerakan yang makar atau bahkan ingin mengambil alih kekuasaan, Bung Torofi. Oh ya, tapi keadaan dalam keadaan yang udah mateng itu gejala semacam itu gak bisa ditahan lagi. konsolidasi kekuasaan, masih punya waktu, ini mumpung orang lagi di dalam suasana rohani, untuk tadi sebagai nakoda bilang terus terang bahwa kapal ini tidak mungkin lagi masuk di perairan yang tenang, karena badai di depan itu akan memberatakan kita. apa yang mesti dilakukan ya akui supaya bisa dibagi pelampungnya siapa duluan diselamatin. Yang jelas nakoda dalam etika kepelautan nakoda yang paling belakangan untuk mempunyai pelampung lompat. Jadi, saya kira begitu sebetulnya psikologinya yang siapa aja begitu. PDIP begitu pikirannya mungkin udah sampai pada frustrasi, NASDEM juga sampai pada frustrasi. Terape-partai kecil menunggu apakah pelampungnya cukup, kalau gak cukup yaudah sama-sama tenggelam dan siapa yang bisa berenang ya dia tiba di teluk yang teduhkan. Hanya itu. Mungkin saya gambarin terlalu dramatis, tapi kita mesti bayangkan itu loh. Karena dalam banyak hal kebencanaan itu juga bisa berubah menjadi kekacauan sosial. Karena legitimas yang buruk. Ya. Kalau presiden bicara jujur gitu secara terbuka kepada publik dan memahami psikologi publik kita bisa menerima itu? Bisa. Saya kira publik bisa menerima. Kalau presiden betul-betul otentik mengucapkan itu. Bahwa kita dalam keadaan gawat ekonomi, potensi kerusahaan sosial, dalam diplomasi juga kita lagi berupaya untuk meyakinkan dunia karena dunia gak lagi percaya pada kita bahwa kita bisa menengani keadaan kesehatan ini. Tapi sekali lagi presiden mesti punya pengetahuan yang dia dia alami sendiri. Pengetahuan yang dia peroleh sendiri karena kuriositas dia untuk tahu keadaan. Jadi bukan karena di brief. Kalau di brief mesti jernih. Jangan disuruh kirim SOS dia kirim PNS. Morsenya beda loh kode SOS sama PNS. kita sambil menunggu melakukan langkah-langkah penyelamatan dan sampai menunggu nakoda menyatakan secara jujur jadi saran Anda apa sebaiknya kita para penumpang yang harus kita lakukan? ada ada sedikit logistik di kapal masih ada logistik terutama kemampuan manusia Indonesia untuk menerima nasib sebetulnya. Jadi keadaan itu tapi itu ada limitnya logistik nasib ini ada limitnya karena akhirnya ekonomi akan mendikte hibawan pemerintah yang tetangga yang berlebih bagi dong oke tapi kalau si tetangga itu berhitung ini bisa sampai September maka dia akan bilang kami juga kurang jadi sekali lagi jangan berharap ada solidaritas kalau kita hidup di dalam keadaan scarcity sumber daya sumber daya ekonomi sumber daya moral kita jadi saya tetap punya semacam cadangan rencana sebenarnya plan B bahwa ada tokoh-tokoh yang tidak terpengaruh dengan keadaan persaingan politik yang siap untuk memunculkan diri bila terjadi ketegangan di masyarakat dan itu adalah diskresi lokal jadi saya anggap bahwa kemampuan bangsa ini untuk mendistribusikan moral publik sampai ke tingkat lokal dan pusat harus rela untuk dalam waktu yang kita gak bisa bikin hitungan atau kurang dari itu karena saya gak punya variable lain mari kita ikuti perkembangan dan mudah-mudahan saja tentu kita berharap yang terbaik untuk bangsa ini bang Roki ya semoga tiang kapal itu tidak patah sebelum badai kecil bertiup hari-hari ini baik oke terima kasih bang Roki selamat buka puasa terima kasih Terima kasih telah menonton!